Intro Hadirin yang berbahagia akan kita saksikan bersama Moment spesial di hari ulang tahun tentara nasional Indonesia ke 78 Nampak dari sebelah kanan podium Dikibarkan bendera merah putih berukuran raksasa oleh helikopter Trimatra Dalam bentuk formasi 8 helikopter Yang dipimpin oleh Lieutenant Colonel Penerbang Immanuel Simarbata Alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2003 Yang kesehariannya menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 8 Lanut Atang Sanjaya Bogor Hadirin yang kami hormati Terimalah salam hormat dari kami Trimatra Flight with Giant Flight Formation Bendera Merah Putih Trimatra Flight melambangkan bukti sinergitas tentara nasional Indonesia Sebagai fondasi bangsa yang kokoh dalam meneruskan tekad para pahlawan Dengan memastikan sang Dwi Warna Panci Tetap berkibar gagah di langit Nusantara tercinta Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Trimatra Flight Hadirin yang berbahagia Sesaat lagi kita akan menyaksikan flypass helikopter TNI Angkatan Darat Dengan call sign Army Flight Dalam rangka hari ulang tahun tentara nasional Indonesia ke-78 Datang dari sebelah kanan podium Dari ketinggian 800 kaki Army Flight terdiri dari 15 helikopter di bawah Komando Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat Akan melaksanakan flypass dengan komposisi dua elemen Antara lain elemen helikopter serang dengan elemen helikopter serbu Elemen helikopter serang dengan flight leader Kapten Kops Penerbangan Muhammad Satria Matahari Nusantara Alumni Akademi Militer tahun 2012 Dan elemen helikopter serbu dengan flight leader Letnan Kolonel Kops Penerbangan Bayu Setia Prabowo Alumni Akademi Militer tahun 2004 Serta co-pilot dari Kops Wanita Angkatan Darat Letnan 1 Kops Penerbangan Tri Ramadhani Abu Turan Akademi Militer tahun 2017 Tepat di depan podium berikan tepuk tangan yang meriah Army Flight Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-78 TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju Salam Wira Amur Hadirin yang berbahagia telah bersiap melintas flight selanjutnya Formasi 5 pesawat Bonanza milik TNI Angkatan Laut Dengan flight leader Mayor Laut-Pelaut Ruby Lisa Musar Alumni Akademi Angkatan Laut tahun 2005 Yang sesaat lagi dapat kita saksikan datang dari sebelah kanan podium Hadirin yang kami hormati Terimalah salam hormat dari kami Bonanza Flight Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bonanza Flight Disusul flight di belakangnya 9 pesawat K-1 Tentara Nasional Indonesia Dengan callsign Wallet Flight Yang telah membentuk formasi 9 pesawat dari ketinggian 500 kaki Di atas permukaan laut Dengan flight leader Komandan Skadron Udara 4 Mayor Penerbang Dehardai Nugraha Gofar Alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2005 Wallet Flight Terdiri dari 4 pesawat K-1 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 2 pesawat K-1 TNI Angkatan Darat Dan 3 pesawat K-1 TNI Angkatan Laut Yang merupakan jenis pesawat militer angkut ringan Dan juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan TMC Teknologi modifikasi cuaca Penerjunan statik Dan kargo drop Melaksanakan patroli maritim Datang dari sebelah kanan podium Inilah dia Wallet Flight Disusul flight di belakangnya Kan kita saksikan flight pesawat antutaktis Dengan golsai Cendrawasi Flight Yang terdiri dari 4 pesawat CN-295 Dan 1 pesawat CN-235 TNI Angkatan Udara Pesawat CN-235 TNI Angkatan Laut Yang saat ini membentuk formasi 7 pesawat Yang bersiap melintas tempat di hadapan hadirin sekalian Bertindak sebagai flight leader Komandan Skadron Udara 27 Mayor Penerbang Okvan Yudoristanto Alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2005 Dan Deputi Leader Mayor Penerbang Fitrianto Ali Ngimron Alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2005 Dan Mayor Laut-Pelaut Febrianto Alumni Akademi Angkatan Laut tahun 2005 Dapat kita saksikan dari sebelah kanan podium Kita sambut Cendrawasi Flight Tampak dari kejauhan Sesaat lagi melintas di depan podium dengan gagah perkasa Pesawat angkut berat TNI Angkatan Udara Dengan callsign Raja Wali Flight Yang terdiri dari 10 pesawat dari Skadron Udara 31 Skadron Udara 32 Dan Skadron Udara 33 Bertindak sebagai flight leader adalah Komandan Skadron Udara 31 Let call penerbang Anjumani Alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2002 Melintas dari kanan podium Kita saksikan pada elemen 1 Alutsista terbaru TNI Angkatan Udara Dengan 3 pesawat C-130G Super Hercules Yang saat ini telah memasuki tahap Initial Operating Capability atau IOC Yang mampu terbang pada jarak jangkau 5.250 km Mampu mengudara dari Sabang sampai Merauke Disusul elemen berikutnya Dengan 3 pesawat Hercules Long Body Dan 4 pesawat Hercules Short Body Dari Skadron Udara 31 32 dan 33 Marilah kita beri tepuk tangan Untuk Raja Wali Flight Hari ini yang berbahagia Akan kita saksikan flight selanjutnya Formasi gabungan 2 pesawat Boeing 737 Dari Skadron Udara 5 Dan Skadron Udara 17 Serta 2 pesawat Falcon Dari Skadron Udara 17 Dengan callsign Kencana Flight Bertindak sebagai flight leader Komandan Skadron Udara 17 Letnan Kolonel Penerbang Erik Budi Setiawan Alumni Akademi Angkatan Udara Tahun 2004 Hadirin yang kami hormati Melintas dari arah kanan podium Kita sambut Kencana Flight Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Untuk Kencana Flight Hadirin yang kami hormati Telah terdengar suara gemuruh Dari flight selanjutnya Formasi pesawat tempur D-50I Golden Eagle DNI Angkatan Udara Yang memperkuat Skadron Udara 15 Lanut Iswah Yudi Dengan callsign Golden Flight Bertindak selaku flight leader Komandan Skadron Udara 15 Letnan Kolonel Penerbang Apri Arfianto Alumni Akademi Angkatan Udara Tahun 2004 Melintas dari arah kanan podium Golden Flight With Arrowhead Formation Hadirin yang kami hormati Terimalah salam hormat kami Golden Flight Give applause for Golden Flight Selamat pagi Kesempatan ini Akan kita Sampai bersama Teatrikal San Patriot Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lakini